Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan perbulannya channel Rans Entertainment dan channelnya Baim Paula. Ternyata saja disini saya akan mengulasinya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Noxing Planser. Sekarang kita beralih langsung ke Noxing Plansernya Rans Entertainment yang pertama. Disini kita lihat jumlah subscribernya Rans mencapai 20,7 juta subscriber. OTP 21 juta subscriber ya, semoga cepat sampainya. Kemudian rata-rata view-nya mencapai 4,24 miliar view. Jadi rata-rata view ini merupakan total view di semua videonya yang ada di channel youtube-nya Rans Entertainment ya. Kemudian kita beralih ke status channelnya data diperbarui pada tanggal 15 bulan 6 tahun 2021. Dari segi channel, channel Rans Entertainment menempati peringkat global diurutan 200 sahapan dunia. Peringkat di negara Indonesia menempati peringkat 4. Berikutnya geng, tampilan rata-ratanya channel Rans Entertainment itu mencapai 691,88 ribu view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Rans menempati peringkat global diurutan 12.187 dunia. Semoga naik terus ya peringkatnya Rans Entertainment. Lalu taksiran penghasilan bulanannya channel Rans Entertainment itu di interval 1,23 miliar rupiah sampai 4,3 miliar rupiah. Jadi ini berdasarkan noxian plan seri geng. Kembali lagi yang top penghasilan yang akurat itu pihak dari Rans sendiri. CPM-nya di interval 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Lalu Rans Entertainment analisis skor noxiannya itu mencapai 3,94 dari 5, itu di kategorikan grid job. Lalu dalam 30 video terbaru yang ditempelkan channel Rans Entertainment, view subs-nya itu mencapai 6,26 persen di kategorikan bagus. Lalu like view-nya 3,62 persen di kategorikan luar biasa. Comment view-nya 0,17 persen di kategorikan bagus. Dislike view-nya 0,04 persen di kategorikan luar biasa. Jadi itulah review-nya. Sekarang kita beralih ke noxian plan seri-nya Baim Paula. Disini kita lihat jumlah subscriber-nya 18,9 juta subscriber. Berarti 19 juta subscriber ya. Rata-rata view-nya mencapai 3,28 miliar view. Naik sebenarnya 0,05 persen. Sekarang kita beralih ke status channel-nya Baim Paula. Data diperbarui pada tanggal 16 bulan 6 tahun 2021. Dari segi channel, channel-nya Baim Paula menempati peringkat global diurutan 259 dunia. Peringkat di negara Indonesia menempati peringkat 6. Tampilan rata-ratanya itu mencapai 1,27 juta view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, Baim Paula menempati peringkat global diurutan 5.775 dunia. Semoga ke depannya peringkatnya Baim Paula meningkat terus-nya naik terus amin. Lalu kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Baim Paula itu di interval 793,15 juta rupiah sampai 2,78 miliar rupiah. CPM-nya itu di interval 11 ribu rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Lalu yang Baim Paula analisis skor naksinya itu mencapai 3,56 dari 5. Itu di kategorikan grid job. Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Baim Paula, view subs-nya itu mencapai 7,27 persen di kategorikan bagus. Like view-nya 3,36 persen di kategorikan luar biasa. Lalu comment view-nya 0,27 persen di kategorikan luar biasa. Dan dislike view-nya 0,07 persen di kategorikan bagus. Jadi itu lagi yang review taksiran penghasilan bulanannya channel Ransi Entertainment dan Baim Paula berdasarkan noxion pelancar. Sekian konon kali ini. Mohon maaf apabila ada silahkan dalam feed ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!